Sudah 1 tahun saya pakai HP ini teman-teman, sebagai daily driver Infinix Note 30 Buat teman-teman yang ngikutin channel ini, pasti tau ya Teman-teman bisa cek di bagian video unboxing saya, sudah 11 bulan Ya mungkin saya akan bagikan disini, keluk kesah selama memakai HP ini Selama ya kurang lebih 1 tahun Bang, ada rencana untuk upgrade gak? Atau masih stay di HP ini? Kemungkinan ya untuk tahun ini ada rencana untuk upgrade ke Infinix Note 40 Atau sekalian tahun depan Siapa tau keluar yang lebih baru lagi Sementara aku masih pakai HP ini, sebagai daily driver masih nyaman-nyaman aja Jadi kemungkinan masih stay Yang saya suka di warna gold itu adalah feel genggamnya yang terasa solid Bahan kulit seperti ini Menurut saya untuk kesan genggamnya jadi lebih nyaman Jadi untuk chatting, WA, segala macem itu disini semua ya teman-teman Dan saya sering pakai buat chatan, telepon, video call Ya pakai HP ini sehari-hari Nge-game sesekalipun kadang saya juga pakai HP ini Tapi bukan untuk game yang sangat berat Game-game yang tidak terlalu berat seperti Mobile Legends, Honor of Kings, PUBG Mobile masih nyaman dipakai dengan HP ini Dan ini adalah kondisi 1 tahun pemakaian Agak berjamur ya di bagian sampingnya Mungkin karena terlalu sering pakai casing Dan ini dibilas pakai air pun tetap sama aja ya, nggak bisa hilang Lalu kita beralih ke bagian atasnya Hampir mirip-mirip sama juga Tapi masih agak bersih Dan anehnya yang di sebelah kanan ini masih bersih aja Tidak seperti yang sebelah kiri tadi Lalu untuk update OS Pertanggal 24 Juli ya Yang saya rekam ini Ini punya saya masih stuck di April 2024 ya Apakah ada yang sama? Padahal sudah ada update Juni katanya Tapi punya saya masih stuck di April 2024 Lalu saya suka pakai HP ini buat sosmed itu Karena suhunya yang adem-adem aja ya Di sini saya buat sosmedan ya Kalau kita lihat di bagian suhu baterai itu hanya sekitaran 37 derajat celcius Jadi sering saya pakai untuk scrolling-scrolling pakai HP ini Karena ya suhunya yang menurut saya nyaman sih untuk dibuat sosmedan Nggak cepat demam ya teman-teman Bang, buat ngetik sering tipe nggak bang? Buat ngetik sering tipe atau nggak? Nggak, nggak sih teman-teman Bahkan wala kalau gue pakai HP ini cepat-cepat aja ya Di sini gue contohkan untuk ngetik teman-teman Jadi ya sering saya pakai sosmedan ya untuk HP ini Dan untuk ngetik sih menurut saya nyaman-nyaman aja Update-an yang paling terbaru menurut saya udah oke Tidak menemukan ghost touch ataupun delay touch Oke, di sini saya contohkan lagi dengan menggunakan ketikan cepat Ngetiknya juga enak Jarang sekali salah ketik Oke, aman ya guys, nggak tipe-tipe Lalu untuk alasan saya pakai HP ini karena masih adanya earphone jack 3,5mm Jadi kalau mau dengerin musik tinggal colok headset aja Ya, ini masih menjadi nilai plus ya di Infinix Note 30 dan saya suka Untuk baterai bang, pemakaian 1 tahun masih awet nggak? Pemakaian 1 tahun punya saya ini masih awet-awet aja ya Nah, paling kalau untuk sosmed ya ngecas 1 kali sehari Tapi kalau untuk buat game pasti lebih Nah, tapi santai aja karena ngecasnya ini juga cepat kok Lalu untuk ngegame sesekali menurut saya untuk performanya juga masih lumayan ya Deliuki 99 kalau di PUBG New State ini bisa dapet di 90fps Ringan 90fps Selama main, asal pakai fan cooler, lancar lantar aja teman-teman Dan rekomendasi sih pakai fan cooler aja ya Karena biar fps-nya bisa stabil terus Kadang kalau hangat itu fps-nya bakal agak naik turun Dan kalau HP-nya panas, malah nanti fps-nya ngedrop Jadi ya pakai kipas tambahan aja Ya mungkin kalau nggak pakai kipas Main 30 menit atau 40 menitan sih belum terasa ngedrop ya untuk fps-nya Tapi ketika hampir 1 jam biasanya udah mulai Ya, baiknya sih pakai kipas tambahan aja Apalagi untuk game berat Lalu untuk hasil foto-fotonya pas upgrade ke Android 14 itu bagaimana bang? Untuk hasil video ataupun fotonya masih tetap oke menurut saya Yang nanti bakal aku akan sertakan ya Untuk perekaman videonya itu bisa menetok sampai 2K 30fps Nah, jadi untuk foto-fotonya kalian bisa lihat yang berikut ini Yang dimana untuk HP bekas yang harganya sekarang sekitar 1,7 jutaan Dengan hasil foto yang seperti ini menurut saya udah cukup oke ya Kalau kalian bagaimana? Jujur selama pakai Infinix Note 30 saya lebih suka hasil fotonya ya Dibanding hasil dari videonya Nah, disini sih saya sertakan banyak untuk fotonya Buat kalian yang mungkin ada yang ingin membeli HP ini di tahun ini Dengan yang sudah update ke Android 14 ya kurang lebih untuk hasil foto-fotonya seperti ini Dan untuk videonya nanti aku akan sertakan di akhir Bagus nggak teman-teman? Kalau menurut saya sih bagus ya Cukup bagus sih teman-teman Terutama yang saya suka di bagian sedonya ini bisa terangkat ya Jadi gambar yang dihasilkan itu tidak gelap teman-teman Tapi dengan catatan cahaya yang cukup ya guys Dan ini untuk jarak dekat Lebih seperti ini It's oke Cukup detail Dan untuk tone warnanya pun Menurut saya masih oke ya Untuk di upload ke sosial media tanpa di edit Masih bagus-bagus aja Lalu untuk touchscreennya juga masih nyaman-nyaman aja Disini saya tes di real drum Menurut saya cukup sensitif Tapi ketika dibuat main game online sih Touchscreennya ya menurut saya biasa aja Yang penting nggak nemu yang namanya ghost touch Kalau dipakai jangka panjang Tentunya untuk Android 14 ini Masih panjang banget ya teman-teman Karena di HP saya yang lain juga masih versi Android 14 Yang saya suka disini ya penyimpanannya itu 256GB Jadi buat main game ya Storage-nya masih lega teman-teman Jadi ya kurang lebih seperti ini Untuk pengalaman pakai HP ini Selama kurang lebih 1 tahun Cukup lama juga ya teman-teman Saya bagikan geluk kesah update terbarunya Buat kalian yang mau sharing Yang juga pakai HP ini Bisa komentar aja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax